Intro Yayasan pendidikan Atskia Sumatera Barat merayakan ulang tahun ke-33 yang dilaksanakan di gedung Atskia Conversion Center dengan mengusung tema menebar manfaat, menguatkan okua, meningkatkan loyalitas menuju layanan publik pendidikan terbaik. Kegiatan milat yang ke-34 ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pendiri dan peminah yayasan, serta seluruh guru dan pegawai yayasan Atskia Sumatera Barat dari Padang, Bukit Tinggi, dan Playa Kumbu. Kegiatan milat lembaga pendidikan yang dirintis oleh mantan gubernur sumber Irwan Preitno ini digelar di gedung Atskia Conversion Center di Taratak Paneh, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pendiri yayasan Irwan Preitno, pembina yayasan Sukri Arief, ketua yayasan Muhardanus, serta seluruh guru dan pegawai yayasan Atskia dari Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Playa Kumbu. Milat Atskia ke-34 kali ini diusung dengan tema menebar manfaat, menguatkan okua, meningkatkan loyalitas, menuju layanan pendidikan terbaik. Kegiatan ini diawali dengan webinar Parenting Orang Tua Siswa Yayasan Atskia Sumbar dengan tema Ramadhan Berkah Bersama Keluarga, dengan pemateri Irwan Preitno dan Ibu Gubernur Haja Harnelli, yang kemudian dilanjutkan aksi sosial peduli pasaman, serta ditutup dengan acara Door Prize. Perayaan milat ke-34 Atskia tetap bisa dilaksanakan kendati masih dalam suasana pandemi COVID-19, yang tentunya dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Pada milat yang ke-34 ini, Atskia Sumbar bertekad pandemi tidak menghalangi untuk tetap berkreativitas, berinovasi, bekerja dengan isan dan itkon untuk mempersembahkan prestasi-prestasi yang terbaik untuk lembaga tersebut, untuk negara dan bangsa tentunya. Terutama untuk dipersembahkan di hadapan Allah SWT dengan berkontribusi dalam dakwah pendidikan untuk mendidik calon pemimpin masa depan bangsa dan negara. Sesuai dengan namanya, Atskia adalah cerdas, dalam bahasa lain adalah obor, karena darah itu diharapkan Atskia terus menjadi cahaya, penerang dalam kehidupan. Coba kalau kita di dunia pendidikan enggak ikut berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman, tertinggal perkembangan IT, perkembangan zaman yang paling kena pertama selain faktor ekonomi, perdagangan dan sebagainya, bisnis adalah pendidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunan, dari Ainews melaporkan.